Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada PSLH, kepada Pak Aset, kemudian kepada rekan-rekan Panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan sedikit terkait dengan pengendalan model pencemaran udara. Kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvin Prataman. Saat ini merupakan salah satu dosen di ITERA. Nah, seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu yang lihat di layar, bahwa di kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan model pencemaran udara, pengenalan model pencemaran udara, terutama terkhusus untuk model Kalpaf dan model AirMod. Apa saja kelebihan-kelebihan modelnya, kemudian apa saja inputan-inputannya, kemudian apa sih perbedaan antara model Kalpaf dan model AirMod itu seperti apa. Kemudian penerapannya bagaimana di lapangan. Apakah memungkinkan untuk ditarapkan di suatu wilayah yang mungkin datanya, biasanya datanya terbatas, atau memiliki berbagai keterbatasan-keterbatasan lainnya, apakah model ini mempuni untuk ditarapkan atau tidak. Nah, di kesempatan kali ini, saya mencoba untuk berdiskusi dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semuanya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan disampaikan ke Panitia maupun lewat kolom chat. Nah, sebelum lebih jauh saya berbicara mengenai apa itu pemodelan pencemaran udara, pertama-tama kita harus sadar dulu, harus tahu dulu bahwa model itu sendiri merupakan penggambaran atau penyederhanaan, atau ibaratnya itu seperti miniatur. Bagaimana kita berupaya untuk mengimitasi kondisi yang real di lapangan, di lingkungan, kemudian kita masukkan ke dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu software dengan mempertimbangkan berbagai parameter-parameter yang terjadi di dunia real. Kemudian kita masukkan ke dalam software, kemudian dengan berbagai persamaan tentunya, persamaan matematika, persamaan numerik, kemudian ada berbagai reaksi, berbagai proses. Nah, kita masukkan ke dalam suatu software yang namanya software pemodelan pencemaran udara. Di sini maknanya adalah bagaimana kita berupaya untuk meniru semaksimal mungkin kondisi yang ada di dunia real. Nah, meskipun dalam penyatanya banyak beberapa hal yang, tidak semua hal yang bisa kita, yang terjadi di dunia nyata, yang terjadi di alam, bisa kita masukkan ke pemodelan. Ada beberapa asumsi-asumsi, kemudian ada beberapa penyedarhanan-penyedarhanaan tentunya, dan lain sebagainya. Kemudian, tentu untuk menjalankan sebuah model, maka kita harus punya suatu masalah dulu. Kita harus mempunyai suatu konsep dulu yang harus diselesaikan. Kemudian baru kita melakukan survei, kemudian pengumpulan data, kemudian baru setelah datanya sudah ada, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan simulasi. Nah, hasil dari simulasi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang tentunya. Bisa untuk prediksi, bisa untuk early warning, kemudian untuk meramalkan, kemudian untuk mengambil suatu keputusan, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pemodelan pencemaran udara ini merupakan suatu miniatur dari kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Nah, di model ini sendiri, itu pada dasarnya banyak variable-variable yang terlepas dari isi. kemudian dinamika yang terjadi di atmosfer, kemudian berbagai pengaruh dari topografi, land use, dan lain sebagainya. Nah, di model ini, model ini berupaya untuk bagian hubungkan antara variable yang ada di lingkungan, variable yang ada di atmosfer, kemudian variable yang ada di hubungkan dalam suatu model. Nah, intinya model itu bekerja seperti itu. Nah, tentu yang seperti yang saya sampaikan tadi, banyak proses-proses yang terjadi. Ada proses fisika, kimia, biologi, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sering mendengar, ada proses afeksi, difusi, dispersi di atmosfer, kemudian bagaimana dinamika atmosfer mempengaruhi persebaran atau dispersi dari polutan itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui apa itu model, nah selanjutnya, ya tentu ya, mengapa kita membutuhkan model gitu ya, kenapa tidak hanya di udara tentunya, di air juga ada ya, kemudian di tanah, di danau, ekologi, dan lain sebagainya, mereka memiliki modelnya masing-masing. Nah, untuk udara, udara juga memiliki modelnya gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan simulasi dengan model gitu ya, banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan gitu ya. Misalkan mungkin, terutama di Indonesia, beberapa instrumen mungkin tidak dipasang di seluruh wilayah gitu ya, dengan kita melakukan simulasi, maka keterbatasan-keterbatasan terhadap kegiatan pengukuran itu bisa di-backup dengan simulasi gitu ya. Kemudian bisa untuk memperkaya analisis data gitu ya. Dan untuk pemerintah juga bisa dipakai untuk kebijakan gitu, mengambil kebijakan, melakukan skenario-skenario resiko, kemudian ya resiko dan dampak gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan menggunakan model ini gitu ya, model pencemaran udara gitu ya. Apakah kualitas atau konsentrasi polutan di suatu titik sudah melibihi ambang batas atau belum gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan simulasi menggunakan model ini gitu ya. Kemudian, nah ini beberapa manfaat gitu ya, manfaat dari model pencemaran udara. Ya, yang paling sering digunakan itu adalah di Amdal tentunya ya. Di Amdal beberapa, apa namanya, beberapa kasus gitu ya, dilakukan simulasi pencemaran udara untuk mengetahui apakah misalkan suatu proyek yang dibangun itu nanti akan berdampak terhadap lingkungan atau tidak gitu ya. Nah, maka salah satu tools yang bisa kita gunakan adalah simulasi pencemaran udara gitu ya. Kemudian, ada lagi untuk mengidentifikasi kontribusi sumber emisi ketika ada masalah pencemaran udara. Jadi, kalau misalkan levelnya sudah sering menggunakan, biasanya kita bisa menentukan gitu ya, melalui tracing sumber udara ini, pencemaran udara ini itu berasal dari mana gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian, membantu dalam mendesain alat pengendali pencemaran udara, kemudian bisa memprediksi konsentrasi pencemaran udara. Nah, ini juga sangat penting ya, untuk memprediksikan apakah konsentrasi polutan di suatu wilayah sudah melebih ambang batas atau belum gitu ya. Dan tentu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan simulasi pencemaran udara ini, kita bisa melakukan berbagai skenario-skenario tentunya. Baik dari skenario yang paling pesimis, optimis, sampai skenario yang terburuk gitu ya. Skenario terburuk sampai skenario yang baik itu bagaimana itu bisa dilakukan di pemodelan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk mengambil kebijakan dan membuat sebuah regulasi baru tentunya. Nah, ini ilustrasinya. Ini ilustrasinya. Jadi, kalau misalkan Bapak-Ibu lihat di sebelah kanan ya, misalkan di suatu wilayah itu hanya memiliki 24 titik pengamatan ya. Nah, mungkin seperti yang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan ketahui bahwa, terutama di Indonesia yang topografinya cukup kompleks ya, rata-rata instrumen seperti AWS, AKMS itu hanya efektif dalam radius 5 sampai 10 kilometer ya, tergantung ke karakteristik wilayahnya. Nah, pertanyaannya. Nah, bagaimana dengan wilayah-wilayah yang ada di remote area misalkan ya, atau di daerah-daerah terpencil gitu, yang tidak ada instrumennya gitu ya. Nah, bagaimana kita memantau konsentrasi polutan di titik-titik tersebut gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti itu ya. Oleh karena itu, maka kita menggunakan salah satunya adalah tools model ini gitu ya. Kita bisa mengestimasi berapa tingkat konsentrasi di titik-titik yang mungkin tidak ada pengamatan polutannya gitu ya. Nah, dengan simulasi kita bisa membuat, melihat konsentrasinya secara spasial, secara temporal gitu ya, time series-nya bagaimana gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui model gitu ya, kemudian kita juga sudah tahu bagaimana manfaat dari model itu gitu ya, nah, kita juga harus tahu bahwa di model pencemaran udara itu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia adalah mencoba untuk menghubungkan ya, menghubungkan berbagai variable yang ada di lingkungan, di meteorologi, di geofisik gitu ya, dicoba digabungkan gitu ya, dalam suatu software, kemudian tentunya dengan berbagai persamaan matematika gitu ya, persamaan metode numerik, menyelesaikannya dengan metode numerik gitu ya. Nah, kemudian kita lihat, lebih dalam gitu ya, bahwa di apa saja sih variable yang berpengaruh, atau yang mempengaruhi dari sebuah simulasi pencemaran udara gitu ya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, pada dasarnya, baik itu nanti di model Kalpaf, model AirMod gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan WRF, CHAM gitu ya, nah, pada dasarnya, ada beberapa variable atau data yang dibutuhkan gitu ya, yang pertama, itu terkait dengan background concentration pelutan. Nah, bagaimana kondisi existing konsentrasi di suatu wilayah gitu ya, nah, itu bisa menjadi inputan, merupakan salah satu inputan dari model pencemaran udara gitu ya. Kemudian, tentu ketika pelutan atau beban pencemaran itu lepas dari sumber emisinya, maka dia akan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer. Maka, dari sini, kita juga membutuhkan yang dinamakan dengan data meteorologi gitu ya. Data meteorologi terdiri dari apa saja? Nah, mulai dari arah kecepatan angin gitu ya, kemudian curah hujan, temperatur, kelembaban, dan lain sebagainya gitu ya, tergantung ke jenis modelnya gitu ya. Nanti akan dilihatkan juga data apa saja yang dibutuhkan terkait dengan meteorologi gitu ya, baik untuk yang surface di permukaan maupun untuk yang di upper air gitu ya, upper air di ketinggian secara vertikal. Nah, data apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Nah, selain data meteorologi, kemudian background concentration, tentu kita membutuhkan data dari sumber emisi itu sendiri gitu ya, baik itu nanti sumber emisi berasal dari titik, dari garis, kemudian dari volume, dan lain sebagainya gitu ya, maka kita membutuhkan yang namanya emission rate gitu ya, laju emisi, berapa gram per second gitu ya, dan lain sebagainya. Biasanya satuannya dalam masa per waktu gitu ya, dan kemudian tentu kita juga membutuhkan yang namanya data karakteristik dari sumber emisi itu. Nah, karakteristik dari sumber emisi ya, seperti kalau misalkan kita mau mensimulasikan cerobong, ya kita harus tahu dulu spesifikasi cerobong ini seperti apa gitu ya, nanti juga akan ada penjelasannya lebih lanjut selanjutnya gitu ya. Kemudian, kalau misalkan ada data reseptor gitu ya, nah itu, atau data pengamatan di lingkungan, nah itu juga bisa menjadi inputan dari model gitu ya. Kemudian yang terpenting lagi adalah data geofisik ya. Nah, ini terdiri dari biasanya minimal ya, minimal itu ada data topografi, ada data line use. Nah, data ini kalau misalkan tidak ada, apakah ada alternatif lain? Nah, itu ada. Nanti akan kita lihat. Ada beberapa sumber yang bisa kita manfaatkan untuk menjalankan model pencemaran udara gitu ya. Nah, kemudian barulah data-data ini diolah dalam software ya, software kapal maupun air mod gitu ya. kemudian bagaimana pengaruhnya dengan atmosfer gitu, kemudian bagaimana pengaruhnya dengan reseptor dan lain sebagainya. Sehingga diperolehlah nanti hasil pesebaran. Dan dari hasil pesebaran inilah baru kita bisa membuat suatu asesmen gitu ya. Kemudian skenario-skenario dan analisis dan lain sebagainya gitu. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Ya, namanya model gitu ya. Model, kemudian tadi saya juga nyampaikan bahwa model itu adalah bagaimana mencoba untuk menirukan gitu ya, menggambarkan kondisi yang real, tentu tidak terlepas dari yang namanya error gitu ya. Sejauh ini sangat jarang atau ya tidak mungkin ya, saya sangat jarang ya. Saya belum menemukan juga model yang akurasinya sampai 100 persen ya. Nah, pasti model-model apapun itu, pasti akurasinya di rata-rata ya sekitar, kalau yang bagus sekitar 70 gitu ya, atau sekitar 80. Nah, itu juga itu udah termasuk bagus gitu ya, udah termasuk, sangat bagus gitu modelnya. Nah, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, model ini tidak terlepas dari error-error ya. Errornya bisa disebabkan dari data emisi, dari data meteorologi yang tidak tergambarkan dengan baik gitu ya. Kalau di Indonesia biasanya karena kekurangan data gitu ya, data pengamatannya sangat sedikit gitu ya. kemudian ya tentu karakteristik topografinya, nah itu juga sangat mempengaruhi ya. Dan yang terakhir itu juga berkaitan dengan computational problem nih. Ini bagaimana kita memanage data dengan baik gitu ya, bagaimana kita mengolah data dengan baik gitu ya, sehingga ya harapannya data-data yang kita gunakan itu apa namanya, ya sesuai gitu ya. Kalau misalkan topografi gitu ya, memiliki resolusi 500 meter ya, sewajarnya untuk line use juga 500 meter gitu ya, untuk simulasi pemodelannya juga 500 meter gitu ya, jadi apple to apple gitu, untuk masing-masing data. Untuk grid size-nya gitu ya. Nah ini ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan gitu ya. Nah seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan ketahui, bahwa Indonesia ini berbeda dari negara-negara yang ada di, berbeda dari negara-negara yang ada di sekitarnya itu gitu ya. kondisian dinamika atmosfer yang ada di sekitar wilayah tersebut gitu ya. Nah kalau kita menjauh ke arah timur atau barat, maka kita akan menemukan pantai gitu ya. Nah pantai juga ada fenomena lokalnya, angin darat, angin laut gitu ya. Nah itu sangat mempengaruhi bagaimana polutan ini tersebar gitu. Nah selain itu juga ada faktor lain seperti ini fenomena yang terjadi di planetary boundary layer ya, atau lapisan batas atmosfer gitu ya, ada yang namanya inversion layer. Nah ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi bagaimana polutan itu tersebar gitu ya, apakah dia akan terperangkap atau tidak gitu ya. kemudian bagaimana tingkat turbulensinya gitu. Nah ini juga merupakan kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan. Nah selanjutnya setelah kita mengetahui terkait dengan model gitu ya, kemudian kita juga, apa namanya, juga sudah tahu walaupun secara umum ya, secara umum apa saja inti dari model itu gitu ya, kemudian apa saja yang mempengaruhi dari model pencemaran itu dan lain sebagainya. Nah kemudian masuk ke model pencemaran udara itu sendiri gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan ya, secara singkat pengenalan terkait model Kalpaf dan model AirMod. Mungkin di sini beberapa dari bapak-bapak, ibu-ibu, atau rekan-rekan semuanya ada yang pernah menggunakan salah satu dari dua model ini. Ya mungkin nanti kita bisa diskusi juga ya, terkait dengan bagaimana datanya misalkan ya, analisisnya, perbedaannya, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya dua model ini merupakan model yang bisa dikatakan hampir-hampir mirip gitu ya. Pada dasarnya, pertama kali itu yang dikembangkan adalah model AirMod ya. AirMod, jadi model AirMod ini, kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, lihat di website-nya epa.gov ya, saya lupa, di website-nya EPA, nah di bagian dokumen guideline on air quality models gitu ya. Nah, pada awalnya sejarahnya itu adalah EPA, US EPA itu menggunakan model AirMod ya. AirMod untuk menentukan NAAQS-nya ya, National Ambient Air Quality Standard-nya, atau ambang batasnya gitu ya, mereka menggunakan model AirMod gitu ya. kemudian dokumen guideline ini terus direvisi gitu ya, kemudian di tahun 2012 kalau tidak salah. Nah, itu ada revisi lagi bahwa mereka lebih menggunakan model Kalpaf setelah itu ya, model Kalpaf. Nah, namun sampai saat ini, baik model Kalpaf, baik model AirMod, nah itu terus dikembangkan gitu ya, terus dikembangkan. Namun untuk, apa namanya, untuk standar guideline-nya, untuk US EPA itu saat ini menggunakan model Kalpaf gitu ya. Nah, di tahun 2012 juga, model AirMod dan model Kalpaf ini juga, apa namanya, diintegrasikan dengan model-model lain gitu ya, terutama model-model meteorologi, kita sering menyebutnya sebagai prognostik model gitu ya, nanti itu ada seperti model WRF, model MM5 gitu ya, dan kemudian TAPM dan lain sebagainya, nah itu sudah bisa diintegrasikan ke model AirMod dan model Kalpaf gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini terkait model Kalpaf ya, jadi model Kalpaf itu dia menggunakan pendekatan non-steady state, artinya kondisi-kondisi yang mempengaruhinya itu bersifat dinamis gitu ya, tidak statis gitu. Kemudian dia bisa, apa namanya, mensimulasikan secara spasial, kemudian tentu secara temporal juga gitu ya, komponen meteorologi dan karakteristik permukaan gitu. Nah, yang terpenting lagi adalah model ini, pada dasarnya tidak hanya Kalpaf ya, AirMod juga, dia bisa mensimulasikan dispersi pelutan dari skala temporal jam-jaman, kemudian harian, bulanan, sampai ke tahunan gitu ya, nah itu bisa disimulasikan gitu, dari musiman juga bisa disimulasikan. Nah, ini salah satu contoh ya, sebenarnya sangat banyak ya di Indonesia, pemanfaatan model Kalpaf dan model AirMod ya, nah itu ada beberapa penelitian yang dilakukan di beberapa universitas gitu ya, maupun di instansi menggunakan model-model ini, ya rata-rata untuk model Kalpaf itu akurasinya cukup baik gitu ya, dengan resolusi hingga 250 meter gitu. Nah, ini studi kasusnya di Pertamina Kamojang kalau nggak salah ya. Nah, ini sejarah terkait dengan model Kalpaf, ya pada dasarnya model ini udah sangat lama dikembangkan ya, pertama kali dikembangkan oleh Sigma Research Corporation, kemudian tiap tahun terus berkembang gitu ya, diperbaiki, tools-toolsnya terus ditambah, persamanya juga diperbaiki, kemudian diintegrasikan dengan berbagai model lain gitu, ya, bahkan sekarang untuk interface-nya gitu ya, interface juga semakin lebih baik, semakin lebih istilahnya itu memanjakan user gitu ya, jadi kalau dulu itu user, kalau misalkan mau menggunakan data terrain atau topografi atau lain use, ya biasanya mereka harus menyediakan sendiri gitu ya, atau biasanya mereka mencari ke situs-situs seperti modis tadi ya, modis, kemudian SRTM gitu ya, mereka download, kemudian mereka masukkan. Nah, untuk versi-versi sekarang itu kebanyakan model Kalpaf view ya, Kalpaf view maupun AirMod view, itu sudah tersedia link ya, link yang otomatis mendownload parameter topografi dan parameter lain use gitu ya, jadi tinggal kita klik, dia akan otomatis ngedownload gitu ya, jadi kita tidak perlu capek-capek lagi mencari ke situs A, ke situs B, ke situs C gitu ya, nah di model Kalpaf view maupun AirMod view, itu sudah tersedia fitur seperti itu gitu ya, bahkan juga ada beberapa opsi yang bisa digunakan gitu, dan yang terpenting lagi, dia akan otomatis memotong sesuai dengan domain wilayah kajian kita, nah jadi ukurannya tidak terlalu besar jadinya, berbeda dengan yang interface yang lama gitu ya, Kalpaf Pro, kita harus mendownload, kalau misalkan menggunakan global ya kita download seluruh dunia gitu ya, misalkan data topografi global itu bagaimana, data land use global ya kita download semuanya gitu, nah itu beberapa perkembangan dari model Kalpaf dan model AirMod gitu ya, nah sampai sekarang model Kalpaf terus dikembangkan, diperbaiki oleh beberapa instansi ya, Bapak Ibu bisa lihat dari slide-nya gitu ya, dan dipakai di berbagai negara tentunya, baik untuk penelitian gitu ya, untuk akademik maupun untuk praktisi gitu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan pemerintah, untuk kebijakan dan lain sebagainya. Nah ini beberapa kelebihan model Kalpaf, nah di model Kalpaf, kita bisa mensimulasikan polutan dari berbagai sumber ya, ada titik, garis, area, dan volume ya, kemudian untuk resolusinya, ya tadi sampai dari meter-meteran gitu ya, sampai ke ratusan kilometer, nah itu bisa disimulasikan gitu ya, kemudian waktunya juga ya, dari jam-jaman sampai tahunan itu bisa disimulasikan, dan yang terpenting ya adalah, model Kalpaf ini bisa diaplikasikan untuk nilai yang tidak rata atau kompleks gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di Indonesia topografinya sangat kompleks gitu ya, fenomena meteorologinya juga sangat dinamis gitu, nah itu, ya kita bisa menggunakan model salah satunya, kemudian ya ini beberapa komponen dari, intinya ada tiga ya, intinya ya ada tiga ya, kalau model Kalpaf ini ada tiga, yang pertama adalah Kalmet, yang mengolah data meteorologi gitu ya, di dalamnya ada parameterisasi-parameterisasi tentunya, ya tujuan dari parameterisasi ini adalah tentu untuk menyelesaikan berbagai komponen-komponen yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh modelan kemiringan gitu ya, ada beberapa konstanta-konstanta yang dimasukkan, kemudian ada beberapa metode-metode yang bisa dimasukkan gitu ya, dan lain sebagainya. Ada proses interpolasi, smoothing, perhitungan obrien, dan lain sebagainya gitu ya, nah ini metode-metode yang digunakan untuk mengolah data meteorologi di Kalmet. Nah setelah masuk ke Kalmet, setelah keluar hasil Kalmet, nanti kita baru masuk ke Kalpaf ya, Kalpaf ini lebih mengolah data-data terkait dengan emisi gitu ya, terkait dengan sumber emisi, persebaran polutan gitu ya, apakah akan dipengaruhi oleh building down was gitu ya, dipengaruhi oleh bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bagian Kalpos, ya Kalpos ini lebih ke visualisasi ya, visualisasi atau penggambaran dari model Kalpaf ini. Nah, satu hal yang terpenting adalah nanti, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Kalpaf Pro gitu ya, nah di sana itu ada opsi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa model Kalpaf ini merupakan salah satu model yang digunakan sebagai guideline model ya. Nah, buktinya di mana? Nah, nanti ketika Bapak Ibu menggunakan Kalpaf Pro, itu ada opsi, ada opsi kontrol, di sana akan ditanyakan apakah Bapak Ibu ingin menggunakan sesuai dengan regulasi US EPA atau tidak gitu ya. Nah, itu ada di modelnya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan sesuai dengan ketentuan US EPA, maka dia akan merekomendasikan gitu ya. Contohnya, misalkan kita menggunakan US EPA ya, maka dia akan merekomendasikan, misalkan kita albedonya segini, kita menggunakan metode Monil-Obukov misalkan. Kita menggunakan metode Monil-Obukov, nah nanti untuk parameter-parameter lainnya, dia akan merekomendasikan, misalkan untuk albedonya di set segini saja gitu ya, ada range-nya gitu, untuk metode untuk temperaturnya, sebaiknya menggunakan metode RRTM gitu, dan sebagainya gitu ya. Jadi, bisa dia merekomendasikan jika kita menggunakan skema US EPA gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, nah ini kalau kita mengolah data meteorologinya, salah satu tantangan ketika mengolah data meteorologinya, adalah, ya tadi ya, ketersediaan datanya itu ya. Nah, pada dasarnya, kalau misalkan kita mau mensimulasikan pencemaran udara di wilayah remote area misalkan ya, misalkan kita mau membangun suatu pabrik atau proyek gitu, kemudian kita mau menguji apakah akan berdampak penting atau tidak gitu ya. Nah, salah satu kendalanya biasanya adalah ketersediaan data meteorologi gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di tahun 2012, model Kalpaf ini sebenarnya dia sudah terintegrasi dengan model-model meteorologi gitu ya. Jadi, model meteorologi ini merupakan alternatif gitu ya. Jadi, alternatif dari keterbatasan, ketersediaan dari data meteorologi yang ada di lapangan. Maka, kita bisa menggunakan alternatifnya adalah model-model meteorologi gitu ya. Nah, ini kalau di Kalpaf, skemanya menggunakan Calmet No Observation gitu ya. Calmet No Observation artinya kita menggunakan data prognostic model ya. Prognostic model ini berkaitan dengan data model meteorologi gitu ya. Ada beberapa model yang bisa kita gunakan untuk sebagai alternatif gitu ya. Yang paling populer itu adalah model WRF gitu ya. Model WRF, kemudian ada model MM5. Nah, ini versi lama dari WRF. Ada RAMS, RUC, kemudian TAPM, dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah alternatif jika kita mau mensimulasikan di remote area gitu ya. Kemudian ada lagi Kalmet Hybrid Mode. Nah, kalau Kalmet Hybrid Mode ini dia mengkombinasikan gitu ya. Mengkombinasikan dari data prognostic model dengan data yang ada di lapangan ya. Kemudian ada lagi skema observation only. Jadi, hanya menggunakan data pengamatan yang ada di lapangan tanpa melibatkan data dari prognostic model gitu ya. Nah, rata-rata dari penelitian yang dilakukan gitu ya, dari paper-paper yang diterbitkan rata-rata skema yang Kalmet No Observation dan Hybrid ini sering menunjukkan akurasi yang cukup baik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tentu ketika kita menggunakan data prognostic model gitu ya, ya kita harus memastikan dulu ya, apakah parameter-metodologinya sudah sesuai atau belum gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira apa namanya, dia garam alir ya, secara umum gitu. Jika kita menggunakan prognostic model, maka nanti kita ada proses konversi dulu gitu ya. Kemudian ada data topografi, data tutupan lahan gitu ya. Kemudian, nah itu nanti masuk ke model Kalmet gitu ya. Nanti ada juga data, nah, di data prognostic ini, ya dia sudah melibatkan data di permukaan dan data yang upper air gitu ya. Jadi, kita tidak perlu repot-repot lagi mencari data terkait dengan surface maupun upper air gitu ya. Kemudian dari Kalmet, keluarannya berupa data medan angin Kalmet gitu ya. Biasanya ekstensinya dalam bentuk .dat. Nah, file .dat inilah yang nanti digunakan sebagai inputan model Kalpav. Nah, di model Kalpav, ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada beberapa perhitungan gitu ya, apakah kita menggunakan skema US EPA atau tidak gitu. Nah, kemudian di sinilah kita nanti memasukkan data-data emisinya, kemudian lain sebagainya ya. Nah, setelah di running model Kalpav ini, keluarannya juga .dat ya, .dat file, nah, kemudian baru di input ke model Kalpos gitu ya. Nah, di model Kalpos inilah nanti dilakukan visualisasi gitu ya, apakah kita akan mengeluarkan data rata-rata 1 jam, 3 jam, 24 jam gitu ya, atau 1 musim, atau 1 bulan gitu ya, atau selama 1 periodenya, itu pengaturannya ada di Kalpos. Terakhir di Kalview adalah untuk visualisasi ya, visualisasi spasial, ya, dan temporal. Nah, ini beberapa ya, secara umum data masukkan dari model Kalpav ya, ada land use, terrain gitu ya, kemudian yang wajib ya, land use, terrain, kemudian metodologi data, ada wind speed, wind direction, temperatur gitu ya, stability ini opsional, mixing height juga opsional, precipitation, RH atau kelembaban ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa berasal dari data observasi maupun dari model prognostik ya. Nah, terkait dengan data ini ya, kalau kita bicara mengenai prognostik model, nah itu pada dasarnya, sebenarnya bisa kita generate sendiri dengan menjalankan model URF atau NM4 ya, tapi kalau misalkan Bapak Ibu kunjungi ke salah satu situs ya, website, yang menyediakan model-model ini, dia juga menyediakan data gitu ya, menyediakan data yang bisa di-input langsung ke model Kalmet, atau bahkan bisa langsung masuk ke Kalpaf gitu ya, nah tentu itu berbayar gitu ya, nanti mungkin kita coba liatin juga ya, beberapa situs yang terkait dengan data-data ini. Kemudian data emisi data, karakteristik sumber pencemar, dan data-data lainnya sebagai data pendukung ya, jika Bapak Ibu mempunyai data terkait dengan bangunan yang ada di sekitarnya, nah itu bisa dimasukkan juga. Nah ini beberapa, apa namanya, situs terkait dengan model Kalpaf ya, jadi kalau model Kalpaf itu dia, kalau interfacenya baru ada dua ya, untuk interfacenya ada di Kalpaf Pro atau Kalpaf View ya, namun source code yang ada di belakangnya, source code-nya, nah itu bisa kita update terus ya, kita bisa update terus sesuai dengan yang ada di website ini ya, nah ini website resminya ya, terakhir di update itu tanggal 6 Februari 2020 ya, saya belum tahu ya, apakah sekarang sudah ada update-an baru atau tidak gitu ya, tapi yang terakhir saya lihat itu ada di 6 Februari 2020. Model ini terus di update, dikembangkan gitu ya, diperbarui fitur-fiturnya dan lain sebagainya ya. Nah, jika Bapak-Ibu dan rekan-rekan semuanya mau mencoba ya, mensimulasikan model Kalpaf ini, nah itu di website ini juga menyediakan datanya gitu ya, sama kayak model-model lain gitu ya, kalau kita bicara kayak model air gitu ya, nah ketika Bapak-Ibu mempelajari sebuah model, pasti dia juga menyediakan yang dinamakan dengan tes datanya ya, tes data, jadi ketika Bapak-Ibu masukkan tes datanya di running, maka keluar outputnya gitu ya, sesuai dengan kondisi dari tes datanya. Begitu juga dengan Kalpaf, nah di sini juga tersedia seluruh data yang diperlukan gitu ya, mulai dari data TERA-nya, line-use-nya gitu ya, ada surface observation, ada upper air data gitu ya, nah Bapak-Ibu bisa mencobanya, bahkan data-data prognostic model gitu ya, dari NCAP ya, atau HMWF, atau dari WRF gitu ya, nah Bapak-Ibu bisa mencobanya juga gitu ya, jadi ketika Bapak-Ibu menggunakan model Kalpaf, pada dasarnya, apa namanya, providernya sudah berusaha ya, untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan, jadi bagi pengguna baru, itu bisa langsung mencobakan data-data default ya, biasanya dari data default inilah kita bisa mengetahui, misalkan formatnya bagaimana gitu ya, kemudian outputnya bagaimana gitu ya, jadi kita bisa memahami bagaimana karakteristik dari model itu gitu ya, dengan kita menjalankan data default, maka kita akan mengetahui bagaimana karakteristik dari model itu gitu ya, apa saja inputannya, apa saja errornya, dan lain sebagainya, nanti kalau misalkan kita sudah mulai paham, barulah kita mulai mengotak-atik ya, mengotak-atik, kita ubah sedikit-sedikit gitu ya, data-data inputannya, sesuai dengan kondisi wilayah kajian kita, dan ya, baru biasanya menjadi lebih terbiasa gitu ya. Ya ini beberapa opsi ya, jika Bapak-Ibu, misalkan tidak ada data topografinya gitu ya, Bapak-Ibu bisa menggunakan data SRTM 3 ya, kalau tidak salah itu terakhir bahkan ada yang 30 meter ya, ada yang 30 meter, ada 90 meter ya, saya nanti bisa dicek lagi gitu ya, nah ini ada beberapa situs yang saya lampirkan gitu ya, terkait dengan data topografi, nah tidak tertutup kemungkinan jika Bapak-Ibu mempunyai data topografi yang sudah di generasi sendiri gitu ya, misalkan dari instansi atau perusahaan Bapak-Ibu, sudah mendigitasi data topografi, nah itu bisa sebagai inputan model Kalpaf ini ya, Kalpaf atau AirMod ya, nah itu sama ya. Kemudian, nah ini untuk land use ya, ini ada alternatif, sebenarnya sangat banyak lagi alternatif-alternatif lain yang bisa dimanfaatkan sebagai inputan model Kalpaf maupun model AirMod ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya di model Kalpaf ini, untuk interface ya, interface atau GUI itu ada dua versi ya, versi pertama itu yang versi lama, menggunakan Kalpaf Pro Plus ya, Kalpaf Pro Plus, nah ini versi lama, memang tampilannya memang agak, apa namanya, kalau dibandingkan dengan Kalpaf View yang ada sekarang, memang agak sedikit ketinggalan gitu ya, tapi pada dasarnya, perhitungannya, inputannya, dan lain sebagainya gitu ya, sama saja gitu ya, Kalpaf Pro maupun Kalpaf View ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia akan selalu update gitu ya, Bapak Ibu bisa mengupdate source code-nya, source code ini artinya perhitungannya, Bapak Ibu update terus gitu ya, nah bisa menggunakan Kalpaf Pro Plus ya, nah ini free, gratis ya, Bapak Ibu bisa menggunakan Kalpaf Pro Plus, itu gratis, tapi, Bapak Ibu hanya bisa merunning model Kalpaf Pro ini, di Windows 7 maksimal 64 bit, nah pertanyaannya, bagaimana jika saya mempunyai Windows, menggunakan Windows 7, eh Windows 10 gitu, atau saya menggunakan Windows 8 gitu, nah alternatifnya, biasanya kita bisa menggunakan yang namanya virtual machine, virtual machine, kemudian kita install Windows 7 gitu ya, atau yang mau bikin dual boot, ya silahkan gitu ya, tapi saya lebih menyarankan menggunakan virtual machine ya, nah nanti Bapak Ibu install Windows 7, nanti baru di Kalpaf Pro ini di install gitu ya, nah yang terbaru itu ada yang namanya Kalpaf View ya, ya Kalpaf View, dia ada license-nya, Bapak Ibu bisa beli ya, kebetulan dulu saya juga sempat mencoba menggunakan Kalpaf View, memang tampilannya lebih mudah ya, tampilannya lebih user friendly gitu ya, lebih gampang digunakan gitu ya, namun ya berbayar ya, untuk harganya itu 2.950 USD, itu ya sekitar 44 jutaan ya, 44 jutaan dengan kos 15 ribu, ya tapi Bapak Ibu bisa untuk tampilannya lebih gampang gitu ya, lebih user friendly, kemudian apa namanya, untuk ketersediaan data, sudah ada link-linknya gitu ya, tinggal klik, kemudian dia langsung muncul, dan lain sebagainya gitu ya, nah ini Kalpaf View ya, nah sekarang menjadi user guide di US EPA, kemudian ada lagi AirMod View, ya AirMod View sudah tidak menjadi user guideline ya, maka harganya juga menyesuaikan ya, harganya setengah dari modal Kalpaf View, nah itu sekitar 1.560 USD ya, atau sekitar 23 jutaan gitu ya, ini juga pernah saya gunakan, jadi Kalpaf Pro, Kalpaf View, AirMod View, kebetulan saya pernah menggunakan tiga-tiganya gitu, jadi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan gitu ya, nanti kita bisa diskusi gitu ya, kita bisa diskusi, kalau ada error-error dan lain sebagainya gitu. Kemudian, ya ini model AirMod ya, kalau Kalpaf tadi dikembangkan oleh Sigma Incorporation, kemudian digunakan oleh UACPA, untuk AirMod sendiri itu dikembangkan oleh AirMik, AirMik, American Meteorology Society, Nah, pada dasarnya model AirMod ini mirip ya, dengan model Kalpaf, ada data meteorologinya gitu ya, data polusi karakteristik polutannya gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian, ya, kalau Kalpaf dia mempunyai Kalmet, kalau AirMod dia mempunyai AirMet ya, AirMet, itu AirMod meteorologi ya, untuk memproses data-data meteorologi. Nah, untuk mengelola data topografi, menggunakan AirMet gitu ya, untuk building down was, menggunakan data BPIT ya, dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya inputannya juga hampir-hampir sama gitu ya. Nah, ini untuk, apa namanya, inputan, ini untuk inputan, nah, untuk di AirMod, jika Bapak Ibu menggunakan point source gitu ya, area source, volume source, atau open fit source gitu ya, nah, apa saja data yang dibutuhkan minimal ya, seperti yang dilihat di PPT ini ya. Yang terpenting adalah polutan release rate-nya ya, biasanya satuannya masa per waktu gitu ya, kalau misalkan area, berarti masa per waktu per luas gitu ya, atau area. Jadi, banyak opsi-opsi yang bisa kita manfaatkan. Ya, secara umum ya, kalau kita menggunakan modal AirMod, ya, langkahnya seperti ini ya, dari mulai mendefinisikan projection gitu ya, definisikan projection seperti map projection-nya bagaimana, point reference-nya berapa gitu ya, base elevation-nya berapa, kemudian koordinatnya menggunakan apa gitu ya, ya, nah itu mulai dari define projection, kemudian kalau misalkan ada base map ya, itu bisa digunakan, kemudian baru mendefinisikan parameter-parameter yang diperlukan oleh modal AirMod gitu ya, mulai dari air map, topografi gitu ya, bangunan juga ada gitu ya, kemudian assign meteorologi, kemudian output, dari output baru masuk ke modal AirMod-nya. Nah, ini summary processing-nya. Pertanyaan selanjutnya, kalau saya menggunakan kalpof, kalau saya menggunakan AirMod, mana sih yang lebih baik gitu ya? Nah, pertanyaan ini sangat sering ditujukan ya, sangat sering ditujukan. Ketika kita bahas kalpof, tiba-tiba yang bersangkutan juga pernah menggunakan AirMod ya, terus muncul pertanyaan, rata-rata bagusan mana sih? Kalpof atau AirMod gitu ya? Nah, sebenarnya penelitian-penelitiannya juga sudah banyak ya, dipublish, Bapak-Ibu bisa searching juga ya, pada dasarnya AirMod dan kalpof ini sering disandingkan gitu ya, sering dibandingkan. Kalau untuk di Indonesia sendiri itu masih sangat langka ya, masih sangat jarang ya, untuk memandungkan apakah kalpof lebih baik, atau AirMod lebih baik, nah itu belum bisa disebutkan yang mana ya gitu ya. Namun ya rata-rata, karena dulu saya sempat menggunakan modal kalpof ya, untuk beberapa tugas gitu, ya rata-rata hasil simulasi yang digunakan gitu ya, hasil simulasi yang dihasilkan itu menunjukkan hasil yang cukup baik gitu ya. Nah, di luar negeri juga rata-rata tergantung kondisinya gitu ya, kadang kalpof yang baik, kadang AirMod yang baik ya. Ya, semuanya tentu ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Ya ini contoh ya, contoh hasil tampilan ya, bisa dibikin animasi, bisa hanya berupa JPEG atau PNG aja gitu ya. Sebenarnya untuk gradasi warnanya juga bisa diatur gitu ya, apakah mau ditampilkan sampai konsentrasi berapa gitu ya, kemudian mau sumbernya berapa, apakah mau di-forlay dengan terrain, dengan land use, atau dengan base map, atau dengan Google Map gitu ya, dan lain sebagainya itu bisa diatur gitu ya. Kemudian mau dikeluarkan 1 jam, 3 jam, 24 jam juga bisa diatur gitu ya. Nah, kemudian apakah mau ditampilkan secara 3 dimensi, itu juga bisa gitu ya, untuk melihat pesebarannya. Nah, kemudian untuk laporan juga bisa gitu ya, laporan ya tinggal disesuaikan dengan kaidah peta ya, kaidah peta yang baik itu bagaimana gitu ya, ada skalanya, ada penunjuk arahnya, ada judulnya, ada legendanya, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan, mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Alvin atas laporannya. Di sini banyak peserta yang menginginkan materinya, Pak, bagaimana kira-kira? Oh iya, boleh. Nanti akan saya share melalui Panetia. Bapak dan Ibu akan kami, materinya akan kami share melalui, apa ya kira-kira Pak? Mungkin dari Google Drive aja kali ya, atau dari Panetia gimana baiknya, biasanya. Baik, nanti akan kami sediakan linknya, silahkan di cek melalui YouTube, atau nanti akan kami share ke email yang terdaftar seperti itu. Dan juga, sekarang akan lanjut ke sesi pertanyaannya, Pak Alvin. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk? Pak Alvin. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan tiga pertama ya. Yang pertama... Sebentar. Bisa saya jawab? Oke. Boleh Pak Alvin. Oh ya. Untuk tiga pertanyaan pertama ya. Pertama, apakah software air mode dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola pesebaran pencemaran udara akibat kebakaran hutan apabila kita mendapatkan hotspotnya? Kemudian pertanyaan kedua. Bagaimana membuat model pencemaran udara di lahan pertanian, khususnya lahan sawah pada irigasi? Ketiga, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan software air mode dan kalpah ini ya. Nah. Oke. Nah untuk pertanyaan pertama ya. Suara saya jelas atau putus-putus? Jelas Pak. Soalnya mantul terus ke saya. Jelas ya? Oke. Nah. Apakah model kalpah atau model air mode ini bisa digunakan untuk kebakaran hutan ya? Nah, pada dasarnya baik model kalpah maupun model air mode gitu ya, rata-rata mereka cocok-cocok untuk daerah yang untuk simulasi mulai dari skala yang apa namanya, range yang pendek sampai range yang besar ya, sampai 50 km-an ke atas gitu ya. Nah, itu bisa digunakan model kalpah dan model air mode ya. Bentar. Nah. Namun, apa namanya? Ya. Sejauh ini rata-rata penggunaan model kalpah dan model air mode di beberapa penelitian yang digunakan itu biasanya banyak digunakan di transportasi gitu ya. Kemudian untuk amdal, untuk simulasi area gitu ya, untuk titik gitu ya. Namun untuk kebakaran hutan sendiri, sejauh ini saya belum, apa namanya, belum menemukan gitu ya. Apakah kalpah dan air mode ini diimplementasikan untuk kebakaran hutan ya. Oke, biasanya kalau untuk kebakaran hutan itu, wah, mantul-mantul. Nah, biasanya untuk pencemaran udara, pencemaran untuk dari kebakaran hutan ini, Biasanya kalau untuk model kebakaran hutan ini, itu biasanya menggunakan model regional biasanya. Bapak-Ibu bisa menggunakan model lain, model pencemaran udara juga, yang sifatnya regional, seperti model URFCM gitu ya, atau URFIRE gitu. Nah, biasanya model-model seperti itu yang, apa namanya, yang digunakan untuk pencemaran akibat dari kebakaran hutan gitu ya. Jadi, model-model tipenya model regional ya, kalau untuk kalpah dan air mode itu lebih ke tipenya lokal gitu ya, lokal ke regional. Kira-kira seperti itu. Kemudian, nah, bagaimana model pencemaran udara di lahan pertanian, khususnya lahan padi dan sawah ya. Nah, tadi ya, rancang. Rata-rata untuk model kalpah dan air mode, saya pribadi belum menemukan ya. Nah, kalau kalian bisa cocok untuk di daerah indikasi dan sawah. Wah, pencemaran itu berasal dari suatu area ya, atau suatu kawasan gitu. Dua-duanya menyediakan gitu. Dan, apakah cocok untuk di daerah, di lahan pertanian atau irigasi? Nah, kembali lagi ya, saya pribadi belum menemukan ya, pernah diimplementasikan di, apa namanya, di wilayah-wilayah dengan pertanian, tapi fiturnya ada. Fiturnya ada. Apakah bisa dicoba? Bisa. Gitu. Tinggal nanti dicoba aja gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian, pertanyaan ketiga, terkait dengan bagaimana cara kita menerapkan software air mode dan kalpah ini ya. Ya, bagaimana cara menerapkan model software air mode dan kalpah ya. Nah, terkhusus untuk model kalpah view atau air mode view, Bapak-Ibu itu bisa mengunjungi situs weblex ya, weblex, itu menyediakan model kalpah view, air mode view versi terbaru, yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa versi terbaru itu lebih user friendly, lebih gampang digunakan, lebih mudah dipahami, lebih mudah disimulasikan biasanya. Ya, lebih mudah disimulasikan dari beberapa kali saya mencoba, lebih mudah gitu ya, lebih mudah dipahami gitu. Kemudian, ya tentu untuk, itu untuk ini ya, itu berbayar ya, berbayar seperti yang saya sampaikan di presentasi sebelumnya, ya itu berbayar ya, satu softwarenya 44 juta gitu ya, untuk kalpah view, air mode view-nya juga berbayar gitu ya. Kemudian, untuk data-datanya, data meteorologinya juga disediakan oleh web tersebut gitu ya, kalau Bapak-Ibu tertarik gitu. Namun demikian, ada beberapa alternatif lain, Bapak-Ibu, kalau misalkan bisa menggunakan SintagBase gitu ya, SintagBase, yang terbiasa menggunakan Linux gitu ya, nah itu ada juga source code-source code-nya yang disediakan di website-nya gitu ya, seperti yang saya tunjukkan tadi di src.com, nah itu Bapak-Ibu bisa download source code-source code-nya gitu ya. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat apa isi dalamnya gitu ya, apa isi dalam file kontrolnya, kemudian bagaimana mengeditnya, itu bisa gitu ya. Nah, itu alternatif kedua. Nah, alternatif ketiga, kalau Bapak-Ibu tidak terbiasa menggunakan SintagBase, itu bisa menggunakan Kalpah versi sebelumnya gitu ya, atau yang tadi saya sampaikan seperti Kalpah Pro gitu ya, Kalpah Pro Plus, nah itu ya butuh pembiasaan gitu ya, butuh pembiasaan, kemudian ya butuh latihan juga gitu ya, untuk bisa menggunakan Kalpah Pro gitu. Akhirnya seperti itu. Kemudian, apakah ada penyedia data prognostik dari Indonesia untuk running idealnya menggunakan data metis berapa lama? Nah, apakah ada penyedia data prognostik dari Indonesia ya? Saya tahu saya itu BMKG, ada ya, BMKG, ada, kalau tidak salah ya, saya ada ya, tapi biasanya Bapak-Ibu juga, kalau saya ya, kalau saya biasanya saya running aja sendiri gitu ya, karena menggunakan modal WRF gitu ya, itu bisa di running sendiri juga gitu ya, tapi memang butuh ini lagi ya, butuh latihan lagi. Atau Bapak-Ibu bisa kunjungi lagi website, web lags tadi, itu juga menyediakan, tapi Bapak-Ibu harus membayar ya, sesuai dengan, kalau tidak salah itu, sesuai dengan resolusinya berapa, lama runningnya berapa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu biayanya disesuaikan ya. Kalau tidak salah itu mulai dari sekitar 5 jutaan ke atas ya, 5 jutaan ke atas gitu, tergantung ke tingkat resolusinya dan seberapa lama ini. Ya, itu ya, bisa Bapak-Ibu kunjungi itu, atau Bapak-Ibu bisa running sendiri ya, running sendiri. Kalau saya pribadi, lebih priv. Saya, karena udah terbiasa menggunakan model prognostik gitu ya, jadi saya running aja sendiri gitu ya. Itu bisa juga sebagai alternatif gitu. Untuk running idealnya, menggunakan data MIT-nya seberapa lama ya? Sebenarnya, apa namanya, kalau kita menggunakan data prognostik ya, itu ada yang namanya warming up ya, spin up, spin up. Ada yang namanya spin up, artinya model itu, kalau misalkan motor harus dipanasin dulu gitu ya, harus dipanasin dulu gitu ya. Nah, begitu model juga ada gitu ya. Itu biasanya sekitar 6 jam ya, 6 jam. Dalam artian, selama data 6 jam pertama itu digunakan sebagai spin up gitu ya. Nah, biasanya kita running untuk 1 hari ke depan gitu ya. Maka kita membutuhkan waktu, apa namanya, ya minimal data 30 jam gitu ya. 30 jam terakhir gitu. Nah, untuk mensimulasikan polutan itu ya. Tapi kalau misalkan kita mempunyai data yang lebih panjang, itu lebih baik gitu ya. Data yang lebih panjang, karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa model baik itu AirMod maupun CalPuff gitu ya, dia memiliki kemampuan untuk mensimulasikan dari skala jam-jaman, harian gitu ya. Skala waktunya bisa kita atur gitu ya. Outputnya juga bisa kita atur gitu ya, sesuai dengan... Hanya mempengaruhi seluruh resolusi hasil model atau mempengaruhi perhitungan ya. Semakin banyak grid yang kita lakukan, maka perhitungannya akan semakin banyak ya. Kira-kira seperti itu. Semakin banyak grid yang kita gunakan, maka semakin banyak perhitungan yang dilakukan. Semakin detail data yang kita gunakan, artinya semakin detail, artinya grid-nya itu akan semakin banyak ya. Seperti foto ya, kalau misalkan resolusi tinggi, maka piksel-pikselnya akan semakin banyak gitu ya. Maka prinsipnya adalah model CalPuff, model AirMod, dia menghitung kondisi di masing-masing grid itu ya. Kondisi di masing-masing grid itu, misalkan meteorologinya gimana gitu ya, apakah polutan yang sampai di sana berapa gitu ya. Kalau misalkan Bapak-Ibu lihat persamaan dasarnya ya, persamaan dasarnya itu adalah menggunakan persamaan gausian ya, persamaan gaus ya, persamaan gaus. Nah itu akan ketahuan ya. ketahuan misalkan ada berapa jarak dari sumber gitu ya, kemudian ada perhitungan berapa tinggi plume gitu ya, dan lain sebagainya. Yang intinya semakin detail, maka dia akan semakin banyak perhitungannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian, apakah ada penyedia pada setting? Apabila saya ingin memodalkan kawasan industri terintegrasi, apakah cukup menggunakan MO saja? Mana sih tadi? Apabila saya ingin memodalkan kawasan industri terintegrasi, apakah cukup menggunakan MO saja? Kapan kita menggunakan high split? Kalau untuk high split sendiri, saya pribadi belum pernah menggunakan ya. Tapi kalau misalkan MO, itu bisa. Kalau misalkan ada di suatu kawasan terintegrasi, kita bisa memodalkan semuanya. Dalam artian, misalkan ada lima sumber titik, kemudian kita mau integrasi dengan sumber garis, kemudian kita memodalkan bangunannya, itu bisa. Itu bisa. Untuk di model airmon, itu bisa. Kalau untuk high split, saya belum terlalu mendalami terkait model ini. Itu high split. Kemudian, untuk data kualitas udara menggunakan passive sampler, apakah bisa dilakukan pemodalan? Ya, bisa. Itu nanti jatuhnya sebagai background concentration. Sebagai background concentration, nanti di input, itu bisa. Atau bisa juga digunakan sebagai verifikasi juga bisa. Itu bisa digunakan dari passive sampler. Setelah membuat model airmon, bagaimana cara memverifikasi keakuratan model? Nah, setelah membuat model airmon, bagaimana cara memverifikasi? Nah, ini sering ditanyakan juga ya. Banyak yang ketika hasilnya keluar, kemudian bertanya-tanya kenapa hasilnya kecil banget. Kenapa hasilnya kecil banget, sedangkan diambilnya nggak mungkin sekecil ini. Nah, kemudian, kenapa? Ya, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait hal ini. Yang pertama adalah... Sebentar, apa ya tadi? Sebentar, sebentar. Setelah membuat model airmon, bagaimana cara memverifikasi keakuratan? Bagaimana pemantauan? Nah, pertama ya, model airmon itu sendiri atau model cup of shit itu sendiri, ingat ya, biasanya sih saya untuk merunning itu tanpa background concentration. Maka itu murni dari sumber itu sendiri. Murni dari sumber itu sendiri. Kemudian, dilihat persebarannya. Dan itu nilainya memang kecil. Jadi, Bapak-Ibu dan rekan-rekan, jangan khawatir dengan nilai-nilai yang kecil itu. Karena itu murni dari kontribusi dari, misalkan dari cerobong. Nah, itu hanya kontribusi dari cerobong terhadap lingkungan. Jika kita langsung membandingkan dengan data ambient, itu pasti underestimate. Pasti underestimate. Nilainya pasti ada di bawah. Kenapa? Karena data ambient itu merupakan akumulasi dari berbagai sumber tentunya. Dari berbagai sumber. Nah, kemudian yang kedua, Bapak-Ibu, ini yang sering ditanyakan juga ya. Biasanya, kita mensimulasikan misalkan cerobong saja ya. Kita mensimulasikan cerobong. Biasanya kan cerobong itu ketinggiannya sampai 100 meter, 150 meter gitu ya. Sedangkan dispersi yang kita spasialkan itu berada di 10 meter gitu ya. Maka, biasanya itu titik-titik konsentrasi tertinggi itu tidak serta-merta langsung di staknya itu gitu ya. Di cerobongnya itu gitu. Jadi, jangan khawatir dengan hal itu. Biasanya, titik konsentrasi terbesar itu berada misalkan 500 meter dari sumber gitu ya. Karena dari tinggi cerobong yang 150 meter itu, dia tersebar dulu ya. Ada proses dispersi, adveksi dulu gitu ya. Adveksi, kemudian bagaimana kondisi temperaturnya gitu ya. Maka, nanti dia akan jatuh ke bawah melalui proses deposisi gitu ya. Deposisi basah, deposisi kering gitu ya. Nah, biasanya konsentrasi tertinggi itu berada di beberapa meter di sumber gitu ya. Jadi, tidak perlu khawatir kalau misalkan seperti itu. Kemudian, bagaimana cara memperifikasinya? Ya, biasanya kita melihat dari nilai R2-nya berapa gitu ya. Kecocokan antara pola ya. Kita melihat polanya. Polanya antara data konsentrasi dengan data... Kalau misalkan di suatu kawasan itu memang murni dari... Karakteristiknya memang dipengaruhi oleh suatu industri misalkan ya. Atau kawasan industri, maka kan kita bisa mengasumsikan ya. Bahwa polutan di wilayah kawasan industri itu pasti akan dipengaruhi oleh aktivitas industri gitu ya. Dan sedikit oleh aktivitas lain. Maka, biasanya kita lihat polanya gitu ya. Kita lihat polanya. Memang nanti error-nya akan semakin besar seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Dengan melihat polanya, biasanya kita akan mengetahui berapa korelasi person-nya gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Kemudian, setelah membuat... Ada 22 pertanyaan ya. Setelah membuat model dalam AirMod, bagaimana cara memperifikasi? Sudah ya. Kemudian, apakah software yang di-like environmental bisa dipakai? Link download software lain dan manual yang mudah? Mudah untuk di Indonesia atau ada modifying? Nah, pertanyaan yang pertama ya. Apakah software yang ada di-like environmental bisa dipakai? Ya, bisa ya. Itu bisa. Saya pernah menggunakannya. Kebetulan, saya pernah menggunakannya. Baik itu untuk Calpa View, maupun AirMod View, itu saya pernah menggunakan. Dan itu bisa. Itu bisa. Link download software lain dan manual yang mudah di Indonesia atau ada modifying parameter? Ya, biasanya kita langsung mengunjungi apa namanya, yang seperti tadi ya. src.com gitu ya, untuk Calpa. Nah, kita bisa mendownload software source code-nya. Kita bisa memodifikasi parameter-parameternya gitu ya. Tentu itu menggunakan syntax-based ya. Kalau mau on Calpro gitu ya. Nah, itu untuk versi sebelumnya dari Calpa View. Dan masih, apa namanya, masih free ya. Masih free. Gitu. Nanti kalau tidak salah, itu ada pelatihannya juga ya. Kalau nggak salah, dari PSLH terkait dengan bagaimana menggunakan model AirMod, model Calpa View gitu ya. Nanti akan ada, apa namanya, pelatihannya juga kalau nggak salah. Kemudian setelah membuat model AirMod, bagaimana cara verifikasi? Udah. Setelah membuat, kemudian bagaimana cara menguji tingkat akurasi? Udah ya, verifikasi. Kemudian bagaimana menguji selektivitas pelutan dari adanya pelutan atau kotoran lain? Oh ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ketika kita menghasilkan menggunakan model Calpa View dan AirMod, maka itu murni dari kontribusi dari sumber pencemar itu gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kita, apa namanya, kalau misalkan diambilkan, kita nggak tahu ya apakah ini tinggi akibat dari industri, tinggi akibat dari transportasi gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Yang intinya itu adalah itu udah akumulasi aja ya. Udah akumulasi aja dari berbagai sumber gitu ya. Nah, kalau misalkan di model ya, model itu ya intinya adalah seberapa besar kontribusi dari pencemar itu terhadap lingkungan gitu ya. Jadi kita bisa melihat kontribusinya gitu ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan ambien, ya balik lagi seperti tadi. Bahwa itu sesuai dengan, ya itu kalau diambilkan udah akumulasi dari berbagai sumber gitu. Kemudian isi menanya bagaimana jika akurasi model menggunakan. Nah, untuk apa namanya? Ya akurasi ya. Akurasi mirip kayak tadi ya. Akurasi kita lihat polanya bagaimana gitu ya. pola dan apa namanya? Polanya bagaimana gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan korelasi biasa gitu ya. Untuk melihat ini ya. Karena kalau misalkan kita menggunakan error ya, berarti kita menghitung error atau RMSE-nya, ya itu pasti sangat besar biasanya gitu ya. Karena dari model itu sendiri merupakan, ya itu kontribusi dari model itu gitu ya. Nah, cara lain untuk verifikasi ya kita harus memastikan data-datanya. Seperti kalau kita menggunakan data prognostik model, maka parameter meteorologinya harus kita verifikasi dulu gitu ya. Nah, itu juga bisa sebagai alternatif. Nah, parameter meteorologi kita juga bisa memverifikasi misalkan ya, arah kecepatan anginya, apakah sudah sesuai gitu ya, kelemabannya, temperaturnya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa alternatif lain untuk verifikasinya. Tapi kalau untuk pencemaran udara gitu ya, ya kita hanya bisa melihat polanya bagaimana gitu ya. Karena hasilnya, kalau dari hasil simulasi, pasti underestimate pasti gitu. Kalau murni, kita mensimulasi kan dari sumber tertentu gitu. Kemudian untuk data meteorologi berupa file KALMED dan AIRMED, apakah bisa dibuat secara manual? Apakah harus download file di Indonesia sama sosial? Oh iya, untuk data meteorologi, KALMED dan AIRMED ya, kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai data lapangan, itu bisa kita bikin. Kita bikin, itu kalau misalkan di AIRMODVUE, itu ada yang namanya FileMaker ya. FileMaker itu tinggal Bapak Ibu masukin aja data-datanya. Atau misalkan bisa import dari Excel gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Sudah dipermudah di, apa namanya, untuk di AIRMODVUE maupun KALPAVUE ya. Sudah dipermudah. Jadi Bapak Ibu bisa, apa namanya, tinggal import aja file Excel-nya ke, apa namanya, file Excel-nya ke AIRMODVUE, nanti tinggal didefinisikan aja. Misalkan kolom 1 itu data tahun, misalkan kolom 2 bulan, kolom 3 hari, kolom 4 jam, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian, izin bertanya Pak, kira-kira antara KALPAV dan AIRMODVUE, ini pemerintahan penggunaannya untuk kasus-kasus apa aja. KALPAV diundi yang cocok untuk kondisi apa. Sebenarnya, baik itu KALPAV, mumpun AIRMODVUE itu bisa digunakan, memiliki fasilitas ya. Fasilitas itu bisa mensimulasikan dari sumber titik, sumber garis, sumber area, dan sumber volume ya. Terkhusus untuk AIRMODVUE, kita bisa menggunakan pitfall atau dari galian gitu ya. Cocok yang mana ya gitu ya? Cocok yang mana? Rata-rata dari hasil simulasi yang saya gunakan di beberapa lokasi gitu ya, baik itu di dekat pantai gitu ya, atau di dekat pegunungan gitu ya, nah rata-rata saya lebih sering menggunakan modal KALPAV gitu ya, lebih sering menggunakan modal KALPAV, dan akurasinya juga cukup baik lah ya gitu ya, cukup baik dan bisa diterima gitu, untuk dilakukan analisis maupun untuk kebijakan gitu ya. Ya tidak tertutup juga untuk modal AIRMODVUE, dari beberapa studi yang dilakukan di Indonesia ya, kalau kita bicara di Indonesia, itu juga pada dasarnya masih bagus dan layak untuk diterapkan gitu ya. Nah sekarang tinggal ke masing-masing kita gitu ya. Sebenarnya kita lebih menguasai yang mana gitu ya, apakah KALPAV atau apakah EMOR gitu ya. Tapi dari beberapa simpulan ya, atau summary dari penelitian-penelitian yang dilakukan di luar negeri, rata-rata untuk modal KALPAV ini lebih cocok diterapkan di wilayah yang kondisi meteorologinya atau kondisi topografinya yang sangat kompleks gitu ya. Kompleks ini dalam artian apa? Ya seperti pegunungan ya, di tepi pegunungan, kemudian di tepi pantai gitu ya, yang sirkulasi angin darat, angin lautnya sangat kuat gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian mau menanyakan, apakah dalam program KALPAV juga berlaku untuk pemodalan dari sumber pencambar dari Z radioaktif? Ya, sebenarnya ada beberapa opsi ya. Ada beberapa opsi yang bisa, opsi polutan yang disediakan oleh, apa namanya, oleh model ini ya. Bentar. Ada beberapa, ya ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk, apa namanya, untuk mensimulasikan gas-gas ya. Nah, namun kalau misalkan itu menyediakan alternatif untuk kita, dalam inputannya ya, kita bisa memodifikasi suatu gas dengan karakteristiknya kita sudah tahu gitu ya, kemudian kita input ke modelnya, nah itu ada fasilitasnya gitu ya. Jadi kita membuat suatu gas, misalkan kalau misalkan tidak tersedia ya, karena di KALPAV dan AirMod itu ada beberapa modul yang sudah terinstall gitu ya, sudah terinstall, ya yang umum-umum ya, PM10, PM2,5, TSP, SO2, dan lain sebagainya gitu ya, tapi kalau misalkan tidak ada, nah kita bisa memodifikasi sendiri gitu ya, tentu dengan karakteristik dari polutan itu seperti apa gitu ya, nah itu ada fiturnya gitu, ada fiturnya, baik untuk AirMod maupun untuk KALPAV. dari kedua model ini yang paling memungkinkan untuk menjalankan aplikasi karena kekurangan data, model apa ya Pak? Dua-duanya memungkinkan untuk ini, dari kedua model ini yang paling memungkinkan untuk menjalankan aplikasi karena kekurangan data ya, ya dua-duanya memungkinkan, kenapa? saya pernah mencobanya dua-duanya, ketika saya mensimulasikan di remote area gitu ya, datanya kurang gitu ya, hanya ada data sumber emisi, data meteorologinya tidak ada, karena seperti yang saya sampaikan di presentasi tadi ya, bahwa di tahun 2020, baik itu AirMod maupun KALPAV, itu sudah terintegrasi dengan model-model prognostik gitu ya, jadi sudah ada alternatif-alternatif lain jika datanya tidak ada gitu ya, kalau misalkan data topografinya tidak ada, kalau misalkan data lanishnya tidak ada, alternatif lain ada, alternatif lain ada, Bapak Ibu bisa menggunakan data global gitu ya, bahkan SRTM ada yang 30 meter, ada yang 90 meter gitu ya, nah ada yang 1 kilometer juga gitu ya, nah itu bisa dimanfaatkan gitu ya, jadi istilahnya itu, jika Bapak Ibu pengen mensimulasikan data, mensimulasikan pencemeran udara, untuk saat sekarang ini, itu kalau menurut saya sih sudah sangat dimanjakan gitu ya, sudah sangat dimanjakan dengan data-data gitu ya, kalau misalkan datanya tidak, yang terpenting Bapak Ibu ada data sumber emisinya tentunya, kalau sumber emisinya tidak ada ya, kita tidak bisa mensimulasikan apa-apa gitu ya, tapi kalau untuk data pendukungnya, itu sangat banyak, banyak sekali alternatif-alternatif yang bisa digunakan, nah di PPT-nya tadi, saya juga sudah memperlihatkan kan ya, ada untuk topografi, Bapak Ibu bisa download di website apa gitu ya, untuk apa namanya, land use, downloadnya di mana gitu ya, untuk upper air, surface meteorology, downloadnya di mana, nah itu ada, kemudian langkah-langkah apa, agar gelombang laut semenanjung, serta teluk, agar seimbang daratan, wah ini saya tidak paham nih, langkah-langkah apa, agar gelombang laut semenanjung, serta teluk, agar seimbang daratan, mungkin, mungkin nanti ini di ini aja ya, tapi kalau misalkan data gelombang, apakah ada atau tidak, sebenarnya ada juga sih, untuk alternatif inputan, tapi kalau misalkan polutannya, melewati, apa namanya, lautan gitu ya, itu ada data, inputan data bui, tapi itu untuk Calpro, untuk Calpro kalau nggak salah, itu ada inputan data bui, tapi saya belum mengeksplore terlalu jauh, apakah itu berkenaruh atau tidak, gitu ya, R-Mod atau Calpov ini menggunakan diskretisasi apa, ini difference, sebenarnya, untuk model R-Mod dan model Calpov ini, dia menggunakan sistem grid, sistem grid, di mana, dia menyelesaikannya, ada persamaan-persamaan yang dibangun, kemudian ada parameterisasi-parameterisasi yang digunakan gitu ya, kalau tidak salah, dia menggunakan difference ya, tapi nanti saya coba pastikan lagi ya, untuk lebih apa namanya, untuk lebih detailnya gitu ya, persamaan ini diselesaikan menggunakan, apa namanya, metode apa gitu ya, tapi kalau kita bicara mengenai model Calpov atau model R-Mod, pada dasarnya dia menggunakan grid-grid kecil gitu ya, grid-grid kecil, kemudian di mana masing-masing grid itu, dia memiliki perhitungannya masing-masing gitu ya, perhitungannya masing-masing, kemudian mempertimbangkan berbagai aspek tentunya gitu, nah ini juga berpengaruh ke spesifikasi nantinya ya, spesifikasi yang digunakan gitu ya, spesifikasi dari komputer yang ada gitu ya, akhirnya seperti itu, nanti untuk apa namanya, untuk detailnya, mungkin kita nanti bisa diskusi lebih jauh gitu, gitu, oke, dari Panitia, ini untuk sesi tanya jawab, sampai jam berapa ini? sesi tanya jawab, bisa sampai sebentar lagi saja Pak. Oh iya, oke, 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 kemudian, dari kedua model ini, yang paling memungkinkan untuk menjalankan aplikasi, oh ini udah ya, karena kekurangan data, udah, kemudian kelebihan Calpov dan AirMod, di mana ke model lain, untuk pertanyaan dari Pak Khairi Luloh ya, nah ini, kelebihannya ya, kelebihannya, biasanya ini banyak digunakan untuk skala-skala lokal gitu ya, ya, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk skala regional juga, nah, dari tiga model yang disebutkan ini, high split, CIMERI atau WRF CHAM, saya pribadi, baru pernah menggunakan model WRF CHAM ya, WRF CHAM kebetulan, itu, saya gunakan di, apa namanya, di tesi saya ya, tesi saya menggunakan WRF CHAM, ya, yang namanya WRF ya, dia sifatnya ini, sintak base ya, jadi Bapak Ibu harus, apa namanya, harus familiar dengan sintak-sintak di Linux gitu ya, untuk instalasinya, ya, harus butuh kesabaran gitu ya, dalam artian ya, harus tahan terhadap error gitu ya, karena sifatnya, lebih ke sintak base gitu ya, programmingnya, tapi kalau untuk KALPAF dan IRMOD, ya, seperti yang Bapak Ibu lihat tadi ya, dia, apa namanya, dia tinggal di klik-klik aja ya, klik-klik-klik-klik, nanti Bapak Ibu tinggal, misalkan parameter ini, ini menyebutkan tentang apa gitu ya, ya, tinggal di searching gitu ya, tapi kalau di WRF-CAM ya, WRF-CAM ya, Bapak Ibu, ya bisa, bisa melihat, tapi harus melihat script-nya bagaimana gitu ya, harus script-nya bagaimana, menggunakan, biasanya kalau WRF-CAM kan dia, banyak menggunakan, apa nih ya, bahasa-bahasa Fortran dan C ya, karena dia menggunakan compiler, ya minimal G-Fortran atau GCC gitu ya, kalau untuk PGI, gitu, untuk Intel, dia menggunakan iFortran atau ICC gitu ya, nah, itu perbedaan-perbedaannya gitu ya, lebih user for NU menggunakan Kalpaf dan AirMod gitu ya, kemudian, kemudian kalau untuk WRF-CAM juga ya, kalau kita mau meng-input sumber titik gitu ya, kalau kita mau memodifikasi ya, kebetulan di tesis saya juga memodifikasi sumber pencemarnya, jadi tidak hanya berasal dari data global, saya juga input dari data, apa namanya, data permukaan ya, baik itu dari data industri, kayak gitu aktivitas industri, aktivitas hotel, aktivitas jalan raya gitu ya, kemudian dari SPBU, kemudian dari dan lain-lainnya, untuk studi kasus di Bandung waktu itu, itu untuk konversi dari data, apa namanya, data ASCII itu, dari data Excel, ke data inputan WRF-CAM itu butuh usaha juga gitu ya, butuh usaha untuk meng-input beban emisinya, meng-input beban emisi yang ada di wilayah lokal gitu ya, menggunakan Arjis gitu ya, kemudian menggunakan beberapa tools-tools yang lain gitu ya, memang agak lebih kompleks menggunakan WRF-CAM gitu ya, dibandingkan dengan model Kampaf dan AirMode gitu. Kemudian, dari kedua model ini, yang paling mungkin Kang, untuk menunjukkan aplikasi, oh ini udah ya, kemudian di link mana, atau grup mana, bisa menemukan banyak info tentang AirMode. Kalau untuk AirMode sendiri ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Aset, di awal ya, sebenarnya untuk komunitas-komunitas terkait dengan AirMode, komunitas terkait dengan Kampaf, atau pencemaran udara pada umumnya, di Indonesia masih sangat jarang ya, saya pribadi memang, apa namanya, sangat jarang gitu ya, saya biasanya kalau ada error-error, biasanya itu ada di, apa ya, saya lupa situsnya, jadi itu ya, walaupun tidak terlalu banyak informasi-informasi gitu ya, tapi ada ya, di internet, kalau enggak, biasanya dari user guide sih, saya untuk mempelajarinya gitu ya, karena untuk komunitas-komunitas sendiri, terkait dengan pencemaran udara, ya masih sangat jarang ya, untuk di Indonesia gitu, sangat sulit ditemukan gitu, pada dasarnya, masing-masing pengguna, masih berjalan masing-masing gitu ya, masih melakukan penelitian masing-masing gitu ya, kemudian, dari kedua model ini, yang paling menurunkan untuk menjalankan aplikasi, udah, kekurangan data, izin tanya, kelebihan kapal, dan air mode, dibandingkan model lain, yang ini udah, kemudian, yang anonimus di bawah, apakah bisa dalam running, dalam satu running air mode, menggunakan dua data station meteorologi, ntar, coba, yang ini di close dulu aja, yang di bawah, menggunakan data, apakah bisa dalam, satu data meteorologi, apakah dalam satu, lebih dari satu data meteorologi ya, itu bisa ya, kalau di Kalpaf, itu bisa, bisa digunakan, dari beberapa sumber stasiun gitu ya, makinnya seperti itu, tapi nanti ya, memang ada konversi-konversinya, mungkin Bapak Ibu yang pernah menggunakan, data, apa namanya, surface permukaan, baik untuk di Kalpaf, maupun di air mode, itu kan ada format-formatnya ya, ada Samson, ada MAD 144, dan lain sebagainya ya, gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!